Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melihat sebuah diskusi Bagaimana Membuktikan apakah kitab suci Yang diyakini oleh orang-orang Yang selama ini Menyalahpahami tentang Alkitab Itu benar-benar mereka dapat Bertanggung jawabkan Atau mereka hanya modal imani Dan hanya modal percaya saja Ada Benarnya ya Kayak kita jual rumah Ditulis Dijual Dijual Benar gak pake Bangsa jin Karena bangsa jin dipercaya Sangat menyukai manusia Terutama kaum hawa Bahkan ada yang sampai Melakukan pemerkosaan Biasanya Pada romes Pada romes kan minta Bantu di subrek Ini juga Tolong dibantu di subrek Ya Linknya tadi ya Oke kita akan lihat Benar gak Dijual Kita dengarkan Menurut Mbak Masjid itu boleh dijual Atau enggak Iya Makasih ya Mbak Mbak Masjid boleh dijual Masjid dijual Iya Masjid dijual boleh Oh gisah Kalau menurut masjid Kalau menurut masjid dijual Kalau menurut masjid dijual Kalau menurut masjid Aneh banget Aneh banget Masjid dijual Atau Tadinya Di wakil Di sebuah tanah Atau di mana Biasanya Baru dengerin aja sih Masjid dua Makasih ya Mbak Makasih ya Mbak Mudah-mudahan Nanti kita mau menurut masjid Kita dapat Kalau tidak akan Masjid dijual Oke Makasih uangnya Mbak Masjid Masjid Nah ini dia dapat Halo bro Posisi dimana Ya kita udah di daerah Jadi Ini sedang diselidiki ya Benar gak Dijual apa enggak Lagi Lagi diselidiki Lagi Oke bro Ini kita udah di depan Memang banner juga bisa tuh Ada Bannernya ya Kayak kita jual rumah Ditulis Dijual Dijual Bener gak pake Betul Masjid dijual Luas tanah 420 meter Luar masjid 225 meter Masjidnya sudah ada Sudah ada Dan dijual Kasian ya Karena banyak Yang murtad Enggak Iya Masjid dijual Cuman kayaknya Udah mau sobat ya bro Sekarang coba dulu Sipel Kita lihat langsung Di kondisinya Kalau kita lihat sebelah sana Si temboknya Udah mulai dihancur-hancurin Yang sebelah sini Yang ini juga Udah mulai Jadi Jadi sudah Sudah dihancur-hancurin Ya Jadi bukan Mau Mencari Dana Bukan Ya Tapi memang dijual Karena sudah kosong Gak ada isinya tuh Gak ada orang yang Kosong Maka Dhancur-hancurin Dibuka Karena mungkin Mungkin mau Dirobohkan Mungkin dijadikan Mall ya Atau dijadikan Apa Yang jelas Dijual Bukan dengan Ada yang bilang Oh itu Itu teknik Untuk Cari ini Teknik marketing Untuk cari Donatur Bukan Oh iya Ini Ini bukan Cari donatur Tetapi Sudah dihancurin Sudah dihancurkan Karena memang Sudah dijual Makanya Sedang diselidiki Kenapa Mau dijualnya Memang mau diratain Untuk dijual Memang Mau diratain Untuk dijual Betul gak Bukan mau dibangun Tapi mau diratain Di Jokul Untuk Di Jokul Jadi Sudah diselidiki Ya Itunya Hak Pemilikan Apa Diwakafkan Atau Dihibahkan Gak jelas Ya Jadi dijual Nah Kemudian Yang satu ini Ini juga Karena kehabisan modal Dijual Bahkan Eh Eh Kabarnya sih ya Gak tau benar atau tidak Dijadikan Eh Rumah Eh Apa Kos-kosan atau apa ya Yang ini kita dengar Dana Masjid Dana Masjid Putih Parno Sebuah bangunan Masjid seluas 3.675 meter Persegi dijual 1 juta rupiah Per meter Penyebabnya Panitia pembangunan Kehabisan uang Untuk menyelesaikan Bangunan Tiga lantai tersebut Masjid Putih Baru Selihin berdiri Di Jalan Patimuran Nomor 47 Kota Batu Jawa Timur Koordinator Penggali Dana Masjid Putih Parno Mutakin 52 Mengatakan Peletakan Batu pertama Dilakukan Sejak Februari 2010 Pada 2012 Proses pembangunan Berhenti karena Dana habis Panitia pembangunan Memasang baliho besar Bertuliskan bahwa Masjid itu dijual 1 juta rupiah Per meter Persegi Saya pasang baliho itu 3 tahun yang lalu Waktu itu ada Hambatan untuk membangun Kami kan bingung Warga dan tokoh agama Di Kota Batu Menantang cara tersebut Karena dimilai tidak pantas Panitia dilaporkan Ketepolisian Setempat baliho pun Diturunkan Namun Setelah 14 hari Baliho itu Kembali dipasang Karena tidak ada Penyelesaian biaya Saya jelaskan Kebapak Kapolres Tujuan dari baliho itu Beli al setuju Dan ikut beli Ujarnya Parno menyampaikan Di awal Pembangunan Panitia Percaya Allah Maha Kaya Pembangunan Masjid Tidak ini Tidak akan Menemui kendal Apalagi Pemerintah Setempat Memberikan Bantuan 100 juta rupiah Ya Jadi dijual Bahkan Dilaporkan Ke polisi Karena dijual Dilaporkan Ke polisi Karena dijual Karena apa Kehabisan biaya Ya itu dia Ya Benar apa enggak Dari taluk Tapi jelas Dijual Dari taluk Dari taluk Menggupikirin Menggupikirin Mau dijual Mau dihancurin Bukan urusan saya Karena MNC Siapa namanya Pemiliknya Oh Ini ya Dulu Hari Tanu Hari Tanu Juga menghancurkan Masjid Karena dia beli Untuk dibangun gedung Wih Lebih Lebih Iya Karena Tanahnya Karena dia Sudah beli Ya Diancurkan Karena dijual Sudah diganti rugi Ya Sudah diganti rugi Kita lihat ya Diroboh Iya Harus dirobohkan Dan dihancurkan Sebentar ya Kita lihat Karena Memang sudah dibeli sama dia Iya Sebentar Mantap Mantap Ayo ada yang mau jual lagi Kita pasarin Ada yang mau jual Silahkan hubungi Marketing kita Jadi itu ya Jelas Bahwa Dijual Ya dijual Betul Pasti Papa Agung Device Not Connected Tidak bisa diangkat Papa Agung Device Not Connected Keluar dulu Masuk lagi Ya keluar dulu Masuk lagi Ya Nanti di gondol Ini Apa Jim Ifrit Ya gitu ya Pak Jadi Sebentar ya saya Kita lihat ya Kita lihat Karena apa Memang dihancurkan Sama dia Karena sudah Sudah diganti rugi Atau gimana Ya nah ini ya Kita lihat Sebentar Karena sudah dibeli Ya haknya dia dong Diancurkan apa enggak ya Sudah iya Ya iya Sudah dibeli Sudah dibayar Sudah dibayar Iya Apalagi Iya Sebentar Saya Ini di Jakarta loh Di Tengah Jakarta ya Bisa dihancurkan Karena memang Dia sudah beli Oke Ini kita lihat ya Mana sih Diberinya 1,3 katanya ya Iya 1,3M 1,3M Ah ini dia Ini Masjidnya Wah luar biasa Iya Ah ini Tuh Iya kan Iya Betul Ya Bongkar Masjid Al-Huryah Karena sudah dibeli Badan wakaf Mengungkapkan Perintah kota Ternyata Perusahaan milik Pengusaha Hari Tanu Sudut Yaitu Tetap melakukan Pembongkaran Sehingga bangunan Tempat beribadah Warga Muslim Kebun siri Itu kini Sudah rata Dengan tanah Ini Betul 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 Tuh Kita Kita harus Bicara dengan bukti Tuh Iya kan Betul Karena sudah dibeli Harus dirobohin Harus dihancurkan Karena sudah dibayar Iya Siapa suruh Dijual Siapa suruh dijual Iya kan Bener kan Siapa suruh dijual Di kebun siri Masjid Al-Huryah Mantap dong Sudah rata Dengan tanah Kita tahu aja Nah Kita lihat Yang sudah rata Dengan tanah Ini Sudah rata Dengan tanah Tuh Ini Sudah rata Dengan tanah Ini Wah Mantap Itu Masih ada Ini Sudah rata Dengan tanah Ini Itu Gitu ya Sudah rata Sudah rata Sudah rata Sudah rata Sudah rata Sudah rata Karena mau dibikin Gedung Ya Tuh Warga siap Kukat perusahaan Naritanu Yang pongkar Masjid Al-Huryah Tadi masih ada Bentuknya Kalau ini sudah Sudah rata Dengan tanah Republikan Apa orang Dia bayar Orang Dia beli Di kebun sirih Di Jakarta Gua aduh Di Jakarta Makanya Karena Sudah kosong Kosong Ada orang Karena sudah Pada Murtad Sudah pada Asli Sudah pada Murtad Jadi Seperti itu Dan itu Bukan bohong Betul gak Iya Itu faktanya Ada Jadi Sudah rata Dengan tanah Ya Oke ya Dari tanah Kembali ke tanah Dari tanah Kembali ke tanah Ya Kita lihat Sekali lagi ya Menurut Masjid itu Boleh Jual atau enggak Tidak Dari tanah Tidak Terima kasih Mas, tadi mau tanya tau orang itu Oke, kita sama tim udah persiapkan juga Kita coba jalanin hari ini ya Thank you ya Oke bro, ini kita udah di depan nih Kita mau lihat, memang banner-nya juga besar tuh Ya, bilang kasih dijual Cuman kayaknya waktu udah mau soalit ya bro Kalian soal dulu, kita ya Oke, setelah kita lanjut lagi ya Oke, stay tune Oke, bro Kita lihat langsung di kondisinya Kalau kita lihat sebelah sana lho Si temboknya udah mulai dihancur-hancurin Yang sebelah sini juga udah mulai di... Ini udah banteng-bantengnya jalanin sangat cepat lho Karena debu ini memang mau diratain atau dijual Terus dia udah masalah Jika boleh kasih tatanya masih dijual gitu kan Sedangkan peruntukannya memang sebenarnya Yang itu begitu, Pak King Kayaknya itu kepemilikan ya Pak Lidara ya, bukan diwakafkan ya Kayaknya kepemilikan sama yang punya, sama yang punya dijual Ya, sudah selesai dia butuh duit dia jual Nggak jual Nggak bisa apa-apa Ya, yang pasti kan yang punya... Yang punya tanah bilang ya suka-suka gua dong Hahaha Karena gua Karena sudah dihancurkan Iya kan Iya, betul Ya, itu... Ya jelas itu Setuju saya itu Pak Lidara itu benar banget Ya, karena Pak Karena sudah dikatakan dalam Alkitab Jangan menyembah ala lain Iya benar Ala-ala lain itu berhala Ala bangsa-bangsa berhala Ya kan Ya Nah kita lihat ya Kita lihat Nah Di sini Satu Tawarih 16 Ayat Ayat 26 Ya kita lihat ya Dalam Alkitab Satu Tawarih 16 Ya, satu Tawarih Satu Tawarih 16 Ayat 26 Sebab segala ala bangsa-bangsa adalah berhala Tetapi Tuhan lah Elohim YIHWH yang menjadikan langit Betul nggak? Betul apa betul? Betul Hahaha Itu ya Hahaha Iya Karena kalau Allah Berhala itu Hanya bisa berdongeng Iya Betul Dia tidak punya maha kuasa Tidak ada maha kuasa ya Tidak ada kemaha kuasaannya Ya Nah Kemaha kuasaannya Ketika Digugat Ya Ketika digugat Marah Ya kan? Iya Marah Hahaha Sunnah Nabi Sunnah Nabi kan menggugat Iya Betul nggak? Sunnah Nabi Iya Sunnah Nabi menggugat itu Tapi Ngamuk Iya kan? Ngamuk lah Buktikan aja Nah Dalil lawan dalil Nah karena Sunnah Nabi ini juga Ehh Makanya banyak yang murtad Ya Iya Iya kan? Kita lihat Salah satu Sunnah Nabi Ini Yang Di Sunnah Nabi ya Kita lihat Cuplikannya Sunnah Nabi Alif Alif berarti Pembicaraan yang tidak benar Peristiwa Alif adalah tentang sebuah peristiwa di balik pulang Surat An-Nur Surat An-Nur Ayat 11 sampai 26 Tiba saatnya Nabi Muhammad dan pasukannya melancarkan Gaswah Yaitu serangan militer yang dipimpin oleh Nabi sendiri Untuk menutupi biaya hidupnya Ia harus melakukan ini beberapa kali dalam setahun Merupakan kebiasaan bagi Nabi Muhammad untuk membawa salah satu istrinya bersamanya Kali ini dia memilih Aisyah untuk menemaninya dalam penyerangan terhadap suku Bani Al-Mustalik Serangan ini berhasil dengan mudah Karena umat Islam tiba-tiba menyerang orang-orang Bani Al-Mustalik ketika mereka memberi minum ternak mereka Sebagian besar pria dibunuh Dan istri serta anak-anak mereka diambil sebagai budak Di antara para tawanan itu adalah Juwairia, istri cantik kepala suku Bani Mustalik Bernama Musafi bin Safwan, orang-orang Muslim membunuhnya dalam serangan itu Sumber sejarah Islam menjelaskan bahwa Juwairia adalah salah satu wanita tercantik di Arab Dia adalah seorang wanita yang terpandang, yang dibesarkan sebagai seorang putri Aisyah memang tepat Nabi Muhammad segera mengangkat Juwairia dari budak menjadi istrinya Hanya dalam waktu singkat dia menambah dua istri baru, Zainab dan Juwairia Gaspol 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 dia Pak Lidara ya Gaspol Silahkan Pak Sejarah Nabi Ini betul-betul luar biasa ya Dimana juga ada saya pernah nonton ya Ada pembunuhan yang paling tersadis yang pernah ada di muka bumi Yang diperintahkan oleh sang Nabi ya Ada perempuan tua Diikat Dan ditarik di dua arah sehingga tubuhnya tercabik-cabik Itu sejarah dunia tidak pernah ada terjadi pembunuhan seperti itu Ini betul-betul luar biasa Namanya Um Kirva Iya Cerita Um Kirva Pernahkah Pak Lidara dengar ada pembunuhan terjadi selendari itu? Enggak ada Itu sudah disiksa Dibunuh lagi Justru pemerintah Yang demokrasi Bagaimana caranya menjalankan hukuman mati itu secara tidak tersakiti Ini dilakukan oleh sang Nabi Dia cabik-cabik tubuhnya Ditarik Tubuhnya ditarik dari dua arah Dengan ongah Aduh Saya nggak bisa bayangkan gimana sedisinya Aduh Denih jiri 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 Lanjutkan Hahaha Silahkan Silahkan Mariana Kalau kata orang Betawi Lu ngeblat yang mending lu ngeteng mending Langsung mati lu Iya Tau tuh Hahaha Duh Mana si Rockstar Hah Westerling kemana? Ngekelempar dia gantian aja sama Westerling Hahaha Lompat lompat Hahaha Silahkan Sinyalnya mungkin mereka Pak Westerling silahkan Iya Jadi Apa yang disampaikan oleh Atau narasi-narasi yang disampaikan oleh Sunnah Nabi Sepertinya dia mengambil sumber dari Islam itu sendiri Yaitu beberapa hadis dan Al-Quran Jadi untuk membantah tidak ada jalan Tidak ada jalan untuk dibantah Sehingga Bagaimana upaya Agar Tidak menyeberluas Video-video yang Dibuat oleh Sunnah Nabi ya Tetapi namanya internet Itu sulit Untuk dibunyanguskan Dan semua terungkap Dan Hal itu Cukup membuat kepanasan Para orang-orang yang Selama ini Mempertahankan Atau menutupi Sejarah yang sebenarnya Tentunya Orang-orang yang tentunya punya akal Punya pikiran Akan Akan mempelajari juga Narasi yang disampaikan oleh Sunnah Nabi Apa benar Apa fitnah Kalau dia katakan fitnah Semua rujukan-rujukan yang disampaikan Oleh Sunnah Nabi Tentunya mereka akan melihat Benar enggak di hadis ini ada tercatat Nah orang sekarang banyak belajar Setelah mereka menudusuri kebenarannya Tidak tertutup Kemungkinan mereka Merasa tertipu Merasa dibohongi Pak Wieserling Pak Kita dengarkan aja Ceritanya Tentang Um Kirva Kita lihat Kita dengar Jadi lebih enak ya Lebih nyaman Menurut Ibn Ishaq Dalam bukunya Sirat Rasulullah Allah Zaid Ibn Haritha Mantan anak angkat Nabi Muhammad Menggerebek Wadi Al-Qurra Dimana dia bertemu dengan Banu Fazara Mereka berperan dan beberapa muslim terbunuh Dan Zaid terluka tetapi dapat kembali ke Medina Um Kirva adalah ketua suku Arab Banu Fazara Nama aslinya adalah Fatima binti Rabia Dia sudah sangat usur Dan sangat dihormati masyarakatnya Dan ketua-ketua suku lain Dia memiliki 12 anak laki dan seorang anak perempuan yang cantik Di bulan Januari 628 M Muhammad memerintahkan anak angkatnya Yakni Zaid bin Haritha Untuk menyerang Banu Fazara Untuk membalas kekalahan mereka di pertarungan sebelumnya Jangan biarkan wanita itu mengalahkanmu lagi Ya Rasulullah Nabi Muhammad sangat menentang gagasan perempuan Mengatur suatu suku seperti yang dia katakan Dalam Sahih Al-Buhari 7099 Bahwa sebuah negara yang dipimpin oleh seorang perempuan Tidak akan memiliki masyarakat Zaid bin Haritha memimpin kota muslim untuk menyerang Banu Fazara Alasan asli Nabi Muhammad melakukan penyerangan terhadap Masyarakat non muslim guna mendapatkan harta mereka Dia terus terang mengakui hal ini di Sahih Buhari Volume 4 Bab 88 Halaman 104 Dikisahkan Ibn Umar bahwa Nabi berkata Rezekiku berada di bawah bayangan tombaku Dan siapa yang melawan perintah Setelah membunuhi semua yang melawan Tentara muslim menangkap dan mengikat peratawanan Termasuk anak perempuan Uum Kirva Zaid menyerahkan Uum Kirva kepada seorang tentara muslim Bernama Kais bin Mohsin untuk dibunuh Bunuh wanita tua tiada guna ini Baik pak Kais bin Mohsin mengikat kaki-kaki Uum Kirva pada dua ekor unta Lalu memacu kedua unta itu ke arah yang berlawanan Wanita tua yang dihormati itu tidak tahan dengan siksaan ekstrim Uum Kirva mati kesakitan Anggota tubuhnya putus, tercerai berai Mereka lalu memotong-motong tubuhnya Kais bin Mohsin menyerahkan kepala Uum Kirva kepada Zaid Wih sadi sekali ya Ajaran apa begitu ya IDI IDI Ajaran Inggris Hehehe Silakan Silakan Pak Westerling lanjut Itu cerita Uum Kirva ya 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 Jadi kita sebagai orang yang punya pikiran Punya hati nurani Tentu Sangat menentang Perbuatan seperti itu Kalau kita menganggap diri kita sebagai seorang manusia Apalagi kita didasari iman Dengan Meyakini bahwa Tuhan itu ada Tentunya Kita akan berpikir Apalagi Seorang Junjungan Yang diimani selama ini Yang ternyata Perbuatannya Begitu sadis Meski bukan dia melakukan Tetapi dia adalah sebagai pimpinan Sebagai penanggung jawab Marilah tidak berpikir ya Saya terus terang sangat beruntung Tidak di jalan yang Salah Tidak beriman yang salah Karena dimana Saya beriman Kepada Tuhan yang benar Kepada Tuhan yang mengajarkan kasih Kasih sesama Oleh karena itu Dimana Perkembangan zaman Semua akan diukap Semua akan Berbuka dan tidak tertutup-tutupi lagi Orang akan berpikir Apa layak Saya mengimani pada junjungan ini Yang banyak riwayat hidupnya Tidak manusiawi Apalagi Mempiknah Tuhan yang Maha Kuasa Yang juga sebagai Pewaris Harta rampasan Ini Tentunya ini Sangat luar biasa Piknahan Dan dari Narasi seperti itu Yang sebagaimana kita Melihat dan mendengar Dari video Sunnah Nabi Yang tentunya Ada beberapa rujukan Yang membuat Apa nyampaian Sunnah Nabi itu Sepaktual Ya berdasarkan hadis Berdasarkan Kur'an Jadi Bukan kita Mau Mengolok-olok ya Tetapi kita berbagi Ini Ini keajaran dari Tuhan Kekerasan Pembunuhan Tuhan itu selalu Merencanakan yang baik Kepada setiap manusia Tuhan merencanakan Bahwa Dia ingin bersama-sama Lagi dengan Karya ciptanya Tuhan ingin Hidup bersama-sama Dengan manusia Dia sempatkan Dia memberikan tempat Tentunya Di mana tempat yang diberikan Di taman Eden Yang kedua kali yaitu Di surga Itu rancangan Tuhan Tuhan juga Mengajarkan kepada Ini yang Tuhan Yang saya bicara masalah Tuhan Yang benar ya Tuhan mengajarkan Kasih Kesabaran Jadi Ajaran yang Paling pokok Yang disampaikan Oleh Tuhan yang benar Yaitu Bagaimana Bisa memiliki Hati yang panjang Sabar Seperti Kalau dikatakannya oleh Lewat Tuhan Yesus Berkata Kalau engkau ditampar Pipi kiri Berilah Pipi kanan Kalau Engkau Ada yang mengenai Engkau Mengandai Engkau Doakanlah dia Di sini Narasi yang disampaikan Oleh pengajaran Pengajaran Tuhan Yang benar Merujuk kepada Hal kebaikan Hal kebenaran Yang pada intinya Tidak boleh Membalas Tidak boleh Atau tidak boleh Dendam Apabila Apabila Engkau teranyai Sebaiknya Engkau memiliki Panjang Sabar Jadi kita Kita ini Orang yang mengenal Tuhan yang benar Hidupnya Akan selalu Di dalam Kesabaran Kenapa Tuhan Menuntun dalam Kesabaran Karena Tuhan tahu Dia Tuhan Punya otoritas Untuk membalaskan Jadi hati-hatilah Kepada orang-orang Yang sabar Hati-hati Satu kali Satu kata keluar dari hati Nurannya yang paling dalam Kalau dia mengatakan Engkau mati Matilah kau Itu pasti Itu bisa dibuktikan Dan itu nyata Jadi Kita sebagai anak-anak Tuhan Janganlah kita Memiliki rasa dendam Jangan kita memelihara Akar pahit Artinya yang dimaksud dengan akar pahit Itu ada dendam Menyimpan kepegihan Itu jangan kita miliki Karena Tuhan Yesus sendiri Sudah mengajarkan Bahwa sumber Sakit penyakit Berasal dari pikiran dan hati Nah disitulah tekanan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Jangan engkau sia-siakan pola pikirmu Janganlah engkau pikirkan dengan hatimu Oleh karena itu Dimana kita sebagai anak Tuhan Kita selalu Merasa damai Sehingga yang namanya penyakit itu tidak pernah Mendekat Karena penyakit itu bersifat roh Roh-roh penyakit Jadi tidak akan berani mendekat ke kita Karena ada penyertaan Roh kudus Yang selalu mendampingi Yang selalu menimpin Setiap langkah kehidupan kita Jadi Kesimpulan yang saya sampaikan bahwa Buka hati Buka mata Dan lihat Mana ajaran yang sebenarnya Mana sesembahan yang sebenarnya Tuhan tidak pernah sedikitpun Mau Memberikan pengajaran-pengajaran untuk saling menyakiti Apalagi membunuh Apalagi memerangi Apalagi merampok Apalagi Tuhan ingin mengambil bagian dari hasil rampasan Itu tidak ada Itu Tuhan-Tuhanan itu Oke silahkan Terima kasih lanjut Ya silahkan Sebelum kelempar lagi Oke oke Ya saya cuma bingungnya gini Pak Harusnya kalau sunnah nabi itu Menampilkan suatu data Harusnya bukan dilaporkan Tapi harusnya dijawab Untuk menjawab bahwa data itu benar atau tidak Kan gitu harusnya Karena dengan melaporkan itu apakah menjawab Apakah jadi menjawab bahwa data itu benar atau tidak Kan gitu Harusnya mereka kalau memang tidak benar Mereka harusnya membuat sanggahan Sehingga juga sekaligus Selain menjawab bisa juga mengedukasi masyarakat Atau umatnya Nah kalau seperti kayak gini kan Tidak memberikan solusi juga Malah Orang jadi semakin penasaran kan gitu Ini benar atau enggak ya? Nah kalau benar kan semakin Orang jadi banyak yang sadar ya Kalau kita sih senang-senang aja kalau begitu Kan gitu Ya cuma harusnya mereka mau sanggahan Sama seperti kita dikasih Diberikan tuduhan-tuduhan segala macam Inilah begitu lah Yesus beginilah begitu lah Paulus beginilah begitu Kita semua memberi sanggahan Dan kita berikan datanya Bahwa anda itu tidak benar Apa yang anda sampaikan Kan begitu Pak Lidara Ya jadi Apa yang disampaikan Harusnya dijawab Disanggah Apa yang disampaikan Sunnah Nabi ini Menyampaikan kan berdasarkan Fakta data dan buktinya Dari kitabnya sendiri Dari hadis-hadisnya sendiri Dari sumbernya sendiri Harusnya dibantah Dengan sumber-sumber yang ada Itu baru namanya Itu baru namanya cerdas Kalau main lapor Main Blokir Main Teriak-teriak penistaan Itu namanya Geledai Gak bisa membantah Dengan data Tapi mainnya main Lapor sana lapor sini Betul Betul lah Orang bengeng Dan itu menandakan bahwa Kalau menurut saya Menandakan bahwa Ajarannya memang Tidak benar Kan gitu Contoh Kita ketika di Fitna Katanya Yesus menikah Punya anak Kita jawab kan Kita punya hak jawab Kita punya hak Membantah Dengan data Kita sampaikan data Gak ada Gak ada sejarahnya Yesus menikah Punya anak Gak ada satupun sejarah yang mengatakan Kecuali Sejarah odong-odong yang dibikin sendiri Kan gitu Betul 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 setuju Dan kita sanggah kan gitu Iya Dan kita sanggah Iya Kita buktiin data itu Data omong kosong Nah sekarang kalau mereka pintar Mustinya sanggah sih Sunan Abi Bahwa itu Bohong Nih datanya yang bener Begini-begini Itu baru Cerdus Eh cerdas Bukan nangis-nangis Lapor sana Lapor sini Kan gitu Sampai yang Ibnu Kalam Ngomongin ya Ibnu Kalam aja Sampai Sampai berseri-seri Nah kita lihat Dari Ibnu Kalam Dari Ibnu Kalam Ya 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 mantap Nah kita lihat nih Nah Ya selamat malam saudara-saudara ku sekat Selamat berjumpa kembali Pada malam hari ini Di mana saya lihat lagi Untuk Menampilkan Apa yang dibahas oleh Sunan Abi Itu terkait dengan masalah Tuduhan terhadap Sainab Tuduhan terhadap Aisyah Jadi Nabi Muhammad Merasa Dirugikan Dengan adanya tuduhan itu Padahal Tuduhan itu Berasal dari kalangan Umat islam sendiri Ya saudara-saudara sekalian Saya ambil dulu Saya punya catatan Ambil catatan dulu Aki-aki Hahaha 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 Jadi ini Pak Jadi pemicaran Ini Pak Masa si pengasnot Pak apakah Subhanahu wa ta'ala itu Siwa tas Dewa siwa Ya kalau kita membandingkan dengan Pergi Adalah Rasulullah Utusan Allah Dengan pula Setan Adalah Rasulullah Atau Utusan Allah Kemudian Manusia Jadi manusia Ada yang akan menjadi Rasul Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW Mari kita lanjutkan Kemudian Pembahasan tentang setan Seperti saya katakan tadi Menurut ajarannya Nabi Muhammad Setan itu ada di dalam Pemburu darah manusia Jadi Si Lebut Karena ketinggungannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Btaudu Kala Miara ayam Di rumah Hahahaha Miara ayam Mike Muhammad Nabi Muhammad Btaudu veh Alibin Alkitab Adalah Ada Biarlah Laki-laki yang menerangnya itu Di dalam dirinya itu Masing-masing Ada setan, menurut Nabi Muhammad sendiri menurut Nabi Muhammad, setan mengalir di dalam diri manusia Nabi Muhammad juga merasa curiga jika Aisyah bersinah, karena itu beliau tidak begitu sering menguncumi Aisyah ini sangat mengganggu pikiranku, istri kesayanganku dituduh bersinah dengan begitu banyak saksi menurut hukum Islam, aku harus merajamnya sampai mati tapi aku tidak sanggup kehilangan dia apa yang harus kulakukan? Pak Ibnu, ayamnya disembeleh dulu tuh ayamnya juga ikut live jadi tidak dibalas dengan data mestinya dibantah dengan data Pak Ibnu saja mengatakan begitu bantah dong dengan data bukan teriak sana, teriak sini jadi main itu flying, flying victim itu bodoh ya kan Pak King? silahkan Pak King ya palidara kalau dia orang pintar kayak begitu dia orang jadi Kristen kalau dia orang pintar itu yang seperti palidara ngomong tuh seperti rockstar ngomong ya mereka sudah jadi Kristen justru karena mereka dalam keadaan botol bodoh dan tolong jadi main lapor-lapor saja itulah ilmu mereka itulah keilmuan mereka yang mengandalkan baris krim adalah Tuhan mereka nah itu tidak maju kapan mau maju kalau begini tidak maju-maju kita misalnya dibilang Yesus menikah Rasul Paulus penyesat kita bantah dengan dalil betul gak? ya dibilang Alkitab itu palsu kita bantah dengan dalil betul bukan main lapor bukan nangis-nangis cuma banti nah diri orang dia sendiri seukuwanya sendiri hantam dia punya ajaran sendiri nangis-nangis juga lapor juga bayangkan orang seukuwanya dia main lapor juga padahal kalau yang cerdas itu kan dipelajari dan dibantah dengan dalil juga ini salah yang benar itu begini tapi ini bukan malah main lapor ya itu kita sudah lihat kan mereka ini memang bani cengeng bani gombal jadi ya kita tahulah ketika mereka bertanya mereka tidak mengharapkan jawaban iya ini paking paking kalau emang gak siap untuk berdiskusi atau ngadu data ya bahwa udah gak usah ngomongin ajaran orang kan gitu tapi mulutnya lemes akhirnya kalau kita bongkar balik lapor kan lucu mulutnya lemes terus kembali bahasin ajaran orang mulut jadi ya wajah bisa ngezakin mulutnya iya coba lihat itu Ustadz Tal Sintaslin itu yang sudah tua tiap hari bongkar-bongkar Alkitab padahal yang dia ngajar semua itu salah karena dia bukan seorang pengajar dia bukan seorang mantan Kristen dia bukan mantan pendeta tapi dia ngajar secara sembarangan nah ini kan ketika kita bongkar nanti nangis ya nangis itulah ajaran-ajaran palsu yang dibangga-banggain tapi ketika kita buka data nah mereka sudah kebakaran jenggot sudah panas emosi main emosi saja kalau sudah emosi main maki-maki main lapor dan lain sebagainya itu sudah memang takianya mereka makanya orang Kristen itu cerdas spiritual karena kita main data bukan main congor kalau orang main congor aja ya percuma semua juga bisa bertakia kan tapi yang penting itu kan edukasi kita mengajarkan orang yang benar kalau ada orang yang mencelah kita punya pengajaran ya buktikan dengan dalil dong begitu pun bantahan-bantahan juga dengan dalil seperti si bangkai hitam itu keledai dungu itu dan begundal-begundalnya itu ketika bilang Yesus menikah ayatnya dia lompat dia tidak mau baca ayat duanya yang menyatakan bahwa Yesus pergi dengan murid-muridnya tapi dia lompat ke yang lain itu kan namanya dia berdali dan dia memutar balik fakta kebenaran itulah mereka sebentar dia bilang Yesus tahlilan lah padahal Yesus ada lebih dulu dari anak mereka Yesus lebih dulu dia kan turun ke dunia ini 700 tahun kemudian loh Yesus tahlilan ngaco aja itu aja kita jawab bukan kita lapor kita jawab dengan data bukan dengan congor dengan data saya juga membantai ini saya saya membantai ini tadi kan ada di ucapkan Pak Ibnu Kalam ya saya protes itu saya mau menyanggah bahwa dimana dia katakan tadi bahwa Sang Nabi mengatakan bahwa dalam darah yang mengalir kepada manusia ada setan berarti saya juga saya ini manusia loh saya ini punya darah berarti saya dianggap setan Pak King juga dianggap setan Pak Nidara juga dianggap setan aduh saya ini mau keberatan mau melapor juga ini saya tapi lapornya kemana ya lapornya kembali darah iya iya jadi dia salah menyanggap kalau dia mengatakan bahwa pengikutku ayo wajar tapi jangan kita kan tidak mengikuti dia karena kita kan orang cerdas karena kita tahu mana yang benar dan mana yang salah tapi saya keberatan kalau dikatakan bahwa di darah saya mengalir ada setan itu saya tidak terima itu itu iya iya oke makasih itu jelas pengajaran sesat kalau dibilang dalam darah kita ada setan itu itu jelas sesat dalilah dimana dan gak ada dalilnya asal ngoceh doang ya begitulah pengajaran-pengajaran sesat kan mau menang sendiri kan kalau original kan istilahnya santai-santai aja kita tetapi kalau yang palsu kan ingin nomor satu makanya dengan segala cara mereka gunakan iya makanya Pak Ibnu dia hebat dia malah bilang begini kita dengerin ya nih dia malah hebat tuh kita dengerin tahu juga ajaran islam tipi-tipi swasta yang ada di Indonesia wartawannya itu yang mewawancarai yang mewawancarai ulama juga tidak tahu hal kurang karena ikut-ikut memanas-manasi supaya dihukum itu eh channel-channel sunnah nabi kalau kau merasa diserang oleh sunnah nabi kau pakai itu dalilnya sunnah nabi nah dan kau jelaskan nah saya-saya mampu jelaskan tapi saya mau lihat dulu kemampuannya ulama Indonesia ini saya sangat minum kencing ontah itu iya minum kencing ontah justru Ibnu Kalam dia mampu membantah tapi dia mau tahu dulu nih yang katanya ustad-ustad yang hebat bisa gak membantah eh malah cuma ngelapor-lapor betul gak? wartawan kan udah gak pakai kode etik jurnalistik pak kode etik adrunit kita dengerin kita dengerin lain pernah terjadi ada orang ulama islam bangga dengan perbuatan itu dulu itu saya sudah jelaskan saudara-saudara bahwa hadis tentang minum kencing ontah itu kaitannya dengan pencuri pencuri ternak dan terbukti coba anda lebih lengkap itu di sunnah nabi itu jadi penjelasannya tentang bagaimana prosesnya pencuri minum kencing ontah itu minum kencing ontah itu dikhususkan kepada pencuri ternak itu eh ada ulama islam di Indonesia bangga dengan minum kencing ontah berarti ilmunya itu sama saja dengan yang minum kencing ontah tadi sama nabi itu itu ulama yang dihebat-hebat ulama yang dihebat-hebatkan itu ya ulamanya habis diserang sama informasi baru nih pak ternyata kencing ontah itu dari hukum buat hukuman aslinya kan dulu boleh 7 juta umat islam semangnya habib risik dia bangga dengan minum kencing ontah dulu saya hanya mampu menjelaskan bahwa oh saudara-saudara jangan kau lakukan itu karena itu hadis itu ditujukan kepada pencuri ternak wah loh nah loh sekarang dengan munculnya sunnah nabi yang bilang makanya dia ikuti sunnah nabi wah wah channel lengkap disitu lengkap dia punya dalil dari tuh dalilnya lengkap banyak masih perlu lagi dilengkapi supaya tidak melecehkan atau merendahkan ajaran nabi ajarannya memang tapi bahwa peristiwanya itu ada peristiwa itu ada nah itu orang yang minum kencing ontah itu kebodohannya sama dengan orang yang di di jaman nabi itu bodoh memahami hadis bodoh memahami hadis bodoh 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 ya bodoh ya itu ya kita kita dengar lagi ya bodoh memahami Alpura ulama itu ulama Indonesia ya minum kencing ontah itu bodoh kali kau sudah bodoh hidup pula hidup pula ya itu jadi tadi ada yang mengingatkan saya saudara-saudara sekali yang di kolom komentar Pak Ibn hati-hati menjelaskan tidak usah batalkan saja karena itu sangat sensitif saya tidak takut loh tidak takut tidak takut karena kebenaran kebenaran orang yang curi-curi hewan itu yang suruh minum kencing ontah ya kenapa mereka mau minum berarti mereka curi hewan saya deman kata-kata Pak Ibn orang yang minum kencing ontah dan orang yang bodoh salah memahami hadis aduh tidak mengerti hadis dan tidak mengerti Al-Quran katanya gitu loh ya itulah kasihan ya mereka kasihan saya mau terima kasih dulu Patrick super sticker ya terima kasih Tuhan Yesus memberkati haleluya ya gitu ya jadi makanya si Pak Ibn Kalam sendiri pusing harusnya data dilawan dengan data kan betul daripada ya daripada cuma ngomongin dongeng-dongeng ini dongeng lah apa Sulaiman Karpet terbangnya 37 kilo 97 eh 97 kilometer itu kan 97 kilometer itu kan lawak-lawak iya lebih besar dari kotak pekarga nah bagaimana itu palidarah biji mana iya bagaimana nah jadi mendingan daripada daripada dongeng kayak begini nih kita dengarin ya eh dongeng-dongeng yang apa ya yang gak masuk di akal ya dongeng yang gak masuk di akal malah dipercaya ya kayak gini ini dongeng-dongeng nih ya adalah zaman Nabi Nuh ada HP ponsel Nabi Nuh peristiwa Nabi Nuh memanggil anaknya untuk naik ke perahu itu terdapat dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dan batra itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil hai anakku naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir Al-Quran Salat Hud ayat 42 terdapat klaim mengenai penemuan alat komunikasi berupa ponsel yang digunakan Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh tentu saja ingin menyelamatkan putarnya dari banjir bandang beliau mengajak putranya turut serta dalam kapalnya hal tersebut diperkuat dengan penyataan dokter Ifus Ornek boleh mengungkapkan bahwa ia yakin bahwa keduanya menggunakan teknologi serupa telpon saat berkomunikasi sebab ya ya kan dongeng-dongeng masa jaman jaman Nuh udah ada HP providernya siapa BTS siapa lawak-lawak ya kan iya udah ada drone lagi iya iya kenapa semut lah bisa bicara ya itu loh anda semut bisa bicara itu takiannya keterlaluan iya aneh-aneh di torat sendiri gak pernah torat Yahudi aja gak ada iya boroboro pak itu kan iya paling darah saya bingung mereka itu ya makanya waktu itu pernah si karburator bocor M Ali itu dia bilang begini bahwa Nabi Musa dia katakan Nabi Musa itu adalah orang Israel orang Ibrani berbahasa Ibrani lalu sama Allah SWT diterjemahkan ke dalam bahasa Arab berarti kita dia terjemahan dari bahasa Ibrani dan Tuhannya berarti penerjemah dia penerjemah apakah udah disumpah belum ya saya tangkep itu penerjemah 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 kan harus disumpah kalau enggak gak sah nah makanya Pak Lidara pengatuan langsung dari Menahim Ali yang namanya Menahim Ali itu sebenarnya Muhammad Ali kan Profesor itu bagaimana iya iya memang bohong mereka kan berdusta aja mereka itu tapi tiga hal yang lebih parah tapi hal yang lebih parah Pak Lidara kenapa ini Aristo dengan kain-kain nama kan dia bercerita dia kan menyampaikan bahwa Muhammad ada di abad ke-7 nah sementara kitab Injil Barnabas ada di abad ke-11 mereka mengatakan bahwa ternyata ada selisi lima tahun jadi satu abad satu tahun ya sekolahnya di situ dari tanya kebodohannya mereka iya jadi lima abad itu lima tahun ini 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 yang mengatakan begitu yang lebih diain kali tanya iya kan iya nah itu yang lebih bawa yang yain tuh waduh terus dibenerin lagi iya ya waktu cuma lima tahun ya aduh aduh iya kan iya ya jadi ya nih ada lagi dongeng-dongengnya ya kita lihat yang perempuan jangan dengerin karena perempuan itu sudah apa diperkosa jin ini juga kita lihat ya bagaimana perempuan yang suka bersolek artinya dia sudah diperkosa jin ini kan lawak-lawak kita sering mendengar pisah seorang wanita yang telah diperkosa oleh jin disebutkan setiap wanita yang telah diperkosa oleh jin memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak biasa Allah menciptakan jin dan manusia untuk hidup berdampingan namun dengan dimensi dan alam yang berbeda pada umumnya manusia tidak dapat melihat sosok jin kecuali orang-orang yang lahir dengan karunia khusus seperti kemampuan spiritual dari sang pencipta namun berbeda halnya dengan bangsa jin itu sendiri yang dapat dengan mudah melihat keberadaan manusia oleh karena itu setiap insan manusia khususnya para wanita harus lebih berhati-hati terhadap bangsa jin karena bangsa jin dipercaya sangat menyukai manusia terutama kaum hawa bahkan ada yang sampai melakukan pemerkosaan biasanya wanita yang telah diperkosa oleh jin akan mengalami sejumlah ciri-ciri tertentu mereka sering bermimpi didatangi oleh sosok laki-laki baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sebelumnya wanita tersebut akan meninggalkan sholat dan mulai menjauh dari Allah mereka seringkali suka berlama-lama saat mandi yang suka lama-lama saat mandi itu berarti sudah diperkosa jin jin iprit itulah aneh-anehnya ya aneh ya makanya percaya percaya yang begitu-begitu suara ajan iblis lari sambil melepas kentut lebih besar dari suara ajan bagaimana ceritanya makanya masuk logika gak masuk gak masuk logika iblis mendengar suara ajan lari sambil melepas kentut dia punya kentut lebih besar daripada suara ajan wah ini kan pembodohan namanya coba muslim pakai otak lah kalian kalau logikanya kayak gitu kalau logikanya kayak gitu berarti selama ini kalau kita dengar lagi dengar waktunya ajan yang kita dengar itu ajan apa kentut nah ini berarti kan kentut iblis kentut setan lebih besar dari ajan berarti yang kamu dengar kentut setan itu kan begitu ada dalilnya mereka apakah mereka punya otak berpikir tentang itu satu saja dalil begitu saja mereka gak bisa berpikir berarti memang mereka ini otaknya sudah kosong seperti paling darah bilang otak mereka sudah terbuang ke WC jadi sekarang otaknya kosong gak ada iya betul itulah mereka lah umat takut lupa semut semut lah madamin api kita dengarin semut iya semut madamin api bagaimana cara orang semut kasih kita kasih korek api gini mati dia kabur makanya pak inilah yang aneh-aneh semut segede gajah kali bali darah kita dengarin barang api yang telah disiapkan Raja Namrud terdapat dua ekor binatang yang turut berperan yakni semut berpihak ya kita dengarin dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan Raja Namrud terdapat dua ekor binatang yang turut berperan yakni semut berpihak pada Nabi Ibrahim AS dan cicak berpihak kepada Sang Raja Namrud semut harus susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim AS seekor cicak justru sibuk meniup-niup kobaran api tersebut agar berkobar lebih besar tentu kedua tindakan hewan ini tidak ada pengaruhnya terhadap kobaran api itu kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu itu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar ucap si burung namun kemudian semut menjawab memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu tapi semua ini kulakukan paling tidak Allah SWT Allah akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mat jadi semut udah tahu gak mungkin kan aneh-aneh udah tahu gak mungkin bawa air untuk madamin api cuma dia mau nunjukin bahwa saya ini berjuang bahasa isyarat pak semut bawa air cicak tiup-tiupin api jadi gede bagaimana itu sejak kapan ya cicak bisa niup ya jadi kalau memang cicak bisa tiup-tiup lagunya begini cicak-cicak di dinding diam-diam oh cicak-cicak cicak-cicak di otak kadrun diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditiup ya itu ya itu aneh-anehnya ya makanya lagipula orang masa si batu iseng curi bajunya apa musa musa ceritanya itu saya bingung untuk cerita bagaimana dia ngambil batu ya pakai batu punya kaki nanti punya nanti punya kaki punya mulut pak punya tangan malam nah sekarang batu punya kaki punya tangan itu hanya 8 biji gimana 8 biji batu kerikil gimana punya mulut ya itulah ya sudah daripada kita ini oke daripada kita apa jadi tambah bodoh bodoh ya cukup aja kita tahu ya jadi kembali lagi ya jadi memang kita sudah buktikan bahwa memang masjidnya dijual ya Pak King saudara-saudara aku yang di live chat jadi bukan apa-apa bukan ada yang lain selain daripada dijual karena memang sudah tidak ada lagi yang dan sudah tidak mampu lagi makanya masjid dijual kita dengar sebuah bangunan masjid seluas 3675 meter persegi dijual 1 juta rupiah permata penyebabnya panitia pembangunan kehadisan uang untuk menyelesaikan bangunan 3 lantai tersebut iya dijual kemudian ini juga dijual ya kita lihat ini dijual ya karena sudah dihancurkan si temboknya sudah kita buktikan bahwa memang itu dijual baik kita akhiri dulu ya Pak King ya siap live pada malam hari ini besok kita lanjutkan lagi siap dengan yang lebih menarik lagi terima kasih saudara-saudara aku di live chat yang sudah menyaksikan live ini dari awal hingga akhirnya teman-teman teman-teman tetap setia kepada Tuhan tetap percaya kepada Tuhan yakini dan datanglah kepada Tuhan dia yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup bahkan dia yang berkata barang siapa percaya kepada Tuhan kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematian percaya mengaku dengan mulut percaya dalam hati maka engkau diselamatkan engkau diselamatkan dosamu diampuni maka engkau berhak menjadi anak Allah dan engkau diberkati dalam kehidupanmu diberkati dalam kehidupanmu tidak sosok berbicara soal harta benda tapi bagaimana engkau bersyukur bagaimana engkau sehat bagaimana engkau bekerja luar biasa bagaimana kau tetap tahu berterima kasih hubunganmu dengan Tuhan beres baik itu jauh dibandingkan apapun ya kalaupun ternyata diberkati melalui harta benda itu bonus yang luar biasa mujizat terbesar yang pernah ada bukan kesembuhan dari sakit penyakit tapi mujizat terbesar sepanjang zaman dulu sekarang dan selama-lamanya adalah ketika orang berdosa itu menerima keselamatan itu mujizat terbesar ketika umat berdosa ketika manusia berdosa menerima keselamatan diselamatkan itu mujizat terbesar jangan sampai ketinggalan karena Yesus menanti dan datanglah kepada dia teman-teman yang dikasih oleh Tuhan semoga kita diberkati jangan lupa mendukung dengan cara subscribe like komen share di media teman-teman Tuhan memberkati kita bye bye selamat menikmati selamat menikmati